Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengirsa hari ini hari Minggu pada tanggal 6 Februari 2022 kali ini kita akan melihat aktivitas pembongkaran bukit ataupun tebing yang menjulang tinggi dan luas di kebun kaung desa Nenggerang kita sengaja melihatnya dari bawah karena kalau dari atas sudah kita lihat di episode berikutnya dan juga sudah cukup banyak di channel-channel yang lain terlihat sebuah jembatan akses kebun kaung desa Nenggerang ini dia ya pemirsa tebing ataupun bukit yang menjulang tinggi lebar dan luas ini sudah mulai dibongkar ya ini dia gunungkan tanahnya tuh oleh alat-alat berat ya pemirsa ke sana mengarah ke arah selatan tepatnya ke jembatan Cisusepan Purwalsari Tanjo Cambal Palunggoda Sukabumi ya seperti kita ketahui ada dua bukit yang menjulang tinggi yang kini sudah mulai dikerjakan yaitu di Tenjo Ayu dan juga di sini ya di kebun kaung Nenggerang keduanya sudah mulai dikerjakan seperti kita ketahui dan satu lagi di Ex Pemakaman Umum Cambal Kolot yang kini sudah hampir 100% dibongkar ya luar biasa di sana itu ya intinya di area sana sudah mulai jebol ya hampir semuanya mantap cukup rame ya di area bawah ini alat-alat berat dan terdampil terlihat area jalan basah lembab berlumpur ya karena memang hujan terus kalau hujan kan jalannya juga cukup sulit dilalui ya menjadi tantangan tersendiri nah pemirsa sementara kali ini kita berada di area Kampung Sikup dekat Playoper akses Purwalsari Tangkel nah disini ternyata jalan masuk ke sini sudah dicor ya yang sebelumnya tanah dan bebatuan bila mana kalau hujan sangat licin dan rawan untuk dilalui kendaraan ya terlihat di sana juga ada alat-alat berat sedang beraktifitas di sebuah lembah ini dia ya tuh lembahnya cukup dalam terlihat Playoper ya tuh ini dia alat-alat beratnya ada bulldozer tuh ya pemirsa tuh ini juga ya escapator dan lain sebagainya ya pemirsa mantap nah itu dia ya jalan masuk kesini sudah dicor biar resepti dan nyaman kali ini kita melihat di bagian area atasnya ini dia tuh sebagian masih ditutupin terpal sementara terlihat terlihat berat di area lembah tepatnya di depan perkantor nomas kita ya yang setiap hari dikerjakan terlihat dari kejauhan ya tuh ke sana mengarah ke jembatan cirili lanjut ambar parungkoda sukabumi ya nah pemirsa sudah cukup banyak titik aktivitas di tolbo cimi dua ini ya luar biasa jadi tantangan yang paling berat adalah turunnya hujan yang datang selalu tiba-tiba terlebih kalau hujannya sangat besar karena area yang masih sifatnya tanah sangat sulit dilalui kendaraan dan cukup resiko tetapi para pekerja tetap semangat ya luar biasa nah pemirsa itu saja informasi tolbo cimi dua di hari ini selamat berlibur dan menikmati akhir pekan di hari minggu ini tetap semangat beraktifitas semoga kita semua diberikan rejeki yang luar biasa dan juga kesehatan mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya jumpa lagi di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati